Intro Hai hai hai, welcome back to our channel Lucy House Sahabatku apa kabar? Aku berharap baik dan sehat ya Senang banget bisa menyapa kembali Di video kali ini kami hadir dengan puding lumut gula aren Dilapisi puding mentega Sahabatku, puding merupakan hidangan pencuci mulut yang digemari banyak orang Puding juga tersedia dalam berbagai macam jenis dan varian bahan Nah salah satu jenis puding yang populer adalah puding lumut Puding lumut sendiri bisa ditambahkan dengan bahan-bahan lain Seperti kelapa muda, ekstrak pandan dan gula aren Seperti yang akan aku bagikan tentunya Nah dessert ini cocok untuk disantap dan disajikan dalam berbagai acara Nah ini aku mau cicipi dulu ya Perpaduan puding lumut gula aren dan juga mentega Teksturnya lembut, manisnya pas Walaupun menggunakan telur sebagai salah satu bahan Tapi tidak amis sahabatku Ada tips yang akan aku bagikan Penasaran gimana cara aku membuatnya? Yuk ditonton videonya sampai selesai ya Ini dia bahan-bahannya Pertama sekali kita masukkan gula aren ke dalam panci Nah gula aren ini diiris-iris ya sahabatku Terus kita masukkan gula pasir Garam juga kita masukkan Dan kita tambahkan air sambil diaduk Tambahkan daun pandan Dan kita ke kompor ya Kita masak sampai gula arennya larut Setelah larut kita tuang ke wadah yang lain dan saring Dan ini kita sisikan dulu Selanjutnya kita buat adonan pudingnya Nah ini kita masukkan ya Agar-agar sualup lain ke dalam panci Kita masukkan santan kental Aku pakai santan instan Lalu kita masukkan air Dan ini sambil diaduk Tambahkan vanili esens Diaduk kembali Di wadah yang terpisah Kita pecahkan telur Dan dikocok lepas Kita sisikan dulu Kemudian kita masukkan gula arennya Ke adonan puding Dan diaduk rata Kemudian kita masukkan telurnya Dan diaduk kembali Kita ke kompor ya Ini kita masak ya sahabatku Sambil diaduk Nah jika ingin lumutnya kecil-kecil Aduknya sesering mungkin Tapi jika ingin lumutnya agak besar Atau lebih berstekstur Aduknya sesekali saja ya sahabatku Nah ini kita masak sampai mendidih Nah ini sudah mendidih Apinya kita matikan Dan diangkat Kita aduk ya Agar uap panasnya hilang Dan disini kita pakai cetakan agar-agar Diameter 24 Nah dalamnya ya sudah dibasahi dengan air Agar nanti mudah untuk dikeluarkan Setelah uap panasnya hilang atau berkurang Kita tuang ke cetakannya Kemudian ini kita biarkan set atau dingin dulu Setelah itu kita masukkan ke kulkas atau lemar es Kurang lebih 1 jam Agar benar-benar set dan padat Selanjutnya sahabatku kita buat puding menteganya Dan disini kita pakai 2 kuning telur Kita kocok lepas Kita masukkan mentega Juga SKM Kemudian diaduk rata Dan kita sisihkan dulu Next kita masukkan agar-agar plain ke dalam panci Kita masukkan gula pasir Lalu kita masukkan air ya Sambil diaduk Lalu kita tambahkan vanilla essence Dan diaduk kembali Selanjutnya kita ke kompor Ini kita masak sampai mendidih Sambil diaduk Setelah mendidih matikan api Lalu kita ambil sebanyak 1 sendok sayur Dan kita masukkan ke adonan telur dan mentega tadi Nah seperti ini Kemudian diaduk rata Selanjutnya masukkan ke dalam panci Dan hidupkan api Ini kita masak sampai mendidih Sambil diaduk Setelah mendidih matikan api Segera diangkat Puding gula arennya sudah padat dan sehat Kita akan tusuk-tusuk ya pudingnya pakai lidi Atau tusuk gigi Atau pakai garpu juga boleh Selanjutnya Kita tuang puding mentiganya Nah ini kita tuang dalam keadaan masih panas dan beruap Agar pudingnya saling menempel satu sama lain Kita tuang perlahan ya sahabatku Nah ini sudah kelar Selanjutnya kita biarkan dingin dan set Setelah itu kita masukkan ke dalam kulkas atau lemari es kurang lebih 2 jam Agar semakin set dan padat Dan ini sudah dikeluarkan dari kulkas Sudah padat ya sahabatku Kita akan keluarkan dari cetakan Kita pakai bantuan tusuk gigi Diselipkan di sisi pudingnya seperti ini Lalu kita balikan Wah langsung lupas dari cetakannya ya Nah ini bagus banget Tusuk giginya kita sisikan ya Nah ini dia puding lumut gula aren dengan lapis puding mentiga Gula arennya full lumut ya sahabatku Puding ini kayak serat dan protein Dan puding ini tidak kamis Karena aroma gula arennya akan menyamarkan aroma amis telur pada puding Dan penggunaan vanila yang berkualitas baik pada puding mentiga Sehingga aroma pudingnya pun terasa harum bebas amis Gimana sahabatku? Mudah akan membuatnya? Selamat mencoba Jika suka dengan videonya boleh disupport dengan cara like, komen Dan jika bermanfaat share ke sosial media yang kalian punya Bagi kalian yang baru menemukan dan mampir ke channel ini Bantu subscribe ya Agar channel kami semakin berkembang Jangan lupa klik tena loncengnya agar menerima notifikasi video terbaru dari kami Sampai disini dulu ya Terima kasih sudah menonton sampai selesai See you on next video Bye Bye